Seperti informasi tadi, Ketua KPK Firli Bauri selasa siang diperiksa oleh tim gabungan Polda Metro Jaya di Bareskrim Polri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo. Ajudan Ketua KPK yang juga menjadi saksi dalam kasus ini bahkan sudah ditarik ke Polri. Dua pekan sejak mantan Menteri Pertanian ditahan di KPK, publik masih membaca apakah seserius apa Polri menangani kasus ini. Kita bahas perjalanan kasus ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual. Ada Pak Agus Sunaryanto, Koordinator ICW. Pak Agus selamat malam. Pak Agus selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Bapak sudah bergabung pada malam hari ini. Kami juga sudah berusaha mengundang narasumber dari Polda Metro Jaya. Tapi tidak bersedia atau berhalangan hadir pada malam hari ini. Pak Agus kalau misalnya kita lihat perjalanan kasus ya ini publik betul-betul masih menanti. Seserius apa Polri untuk menangani ini? Anda melihat sejauh ini masih sesuai tracknya? Masih berada di garis yang masih on the track kasus ini? Ya sementara menurut pandangan kami memang masih on the track. Cuma memang kami sebagai publik gitu ya berharap ada percepatan dari penangan perkara yang dilakukan oleh. Diduga oleh pimpinan KPK Pak Firli Bahuri. Dan kami melihatnya ini Pak Firli belakangan ini sudah beberapa kali melakukan manuver nih. Misalnya mengirimkan surat kepada tembusan ke Menko Polhuka, kepada Kapolri untuk tidak hadir dalam pemeriksaan pertama. Kemudian juga minta pemeriksaannya kemarin dipindahkan dari Polda ke Mabes Polri. Nah ini kan menurut saya manuver-manuver yang sebenarnya tidak perlu gitu. Karena sebagai pimpinan KPK dia memimpin institusi penegah hukum harusnya bisa memberikan contoh kepada publik bahwa ketika dipanggil dia langsung datang saja gitu. Walaupun tidak ada masalah juga gitu misalnya mengundurkan kalau misalnya ada kesibukan lain. Tapi ini kan sebenarnya sudah bisa diprediksi bahwa akan ada pemanggilan-pemanggilan dan beberapa saksi kan juga sudah dipanggil. Artinya sebenarnya arahnya sih semakin jelas. Dan kami sih menduga gitu ya manuver yang dilakukan oleh Pak Firli ini mungkin dia merasa sudah mulai semakin terpojok dengan situasi saat ini di kasus yang ditangani oleh Polda gitu. Kami menduga akan ada mungkin penatapan tersangka ya misalnya. Karena kemarin agudannya juga sudah ditarik tuh. Ditarik ke Mabes Polri. Nah kita berharap ini ada kabar gembira sih dalam waktu dekat gitu ya. Karena memang ini ekspektasi kami begitu tinggi. Karena ya Pak Wirli ini kan salah satu yang menjadi dalam tanda putih persoalan di KPK. Karena beberapa kali juga kena masalah etik. Dalam kasus ini misalnya di awal dia menepis bahwa pernah bertemu dengan Pak SJL. Tapi belakangan kan dia mengakui dan ini terkonfirmasi dalam pemeriksaan di Baris Geri kemarin bahwa dia mengakui. Nah sebenarnya kalau secara etik ini sudah melanggar. Karena di pasal 36 Undang-Undang KPK kan pimpinan KPK dilarang untuk bertemu dengan orang atau pihak lain tersangka gitu ya. Yang terkait dengan kasus gitu. Pak Agus kalau misalnya melihat perjalanan sampai sekarang Anda tadi sudah mengatakan ini masih on the track sekalipun ada manuver-manuver itu. Sebenarnya seberapa apakah menurut Anda polisi juga sedang melihat dampak dari sedang mengukur mungkin dampak dari penanganan kasus ini. Jika ditangani secara cepat mungkin dampaknya bagaimana lalu jika tidak dampaknya bagaimana. Apakah menurut Anda polisi juga melihat hal itu? Seharusnya ini tidak menjadi pertimbangan kepolisian ya. Karena kan khusus misalnya di KPK sendiri kan sifatnya kolektif-kolegial. Jadi ketika mereka ada satu yang tetapkan tersangka otomatis berhenti atau non-aktif. Sementara kalau sudah jadi terdakukan berhenti total gitu ya. Dan keputusan kan sifatnya kolektif-kolegial. Dan kalau misalnya memang dibutuhkan nanti akan ada penetapan dari presiden siapa penggantinya. Ini kan kemarin juga sudah diperpanjang satu tahun ya. Masa kepemimpinan KPK. Jadi menurut saya kepolisian ini on the track saja. Kalau misalnya memang alat duktinya cukup ya segera ditetapkan sebagai tersangka. Siapapun itu gitu ya. Nah kemudian kepolisian menurut saya juga harus dikritisi ya. Karena dengan memindahkan pemeriksaan dari poleg ke baris krim. Menurut saya ini tidak juga memberikan tampak baik kepada publik. Karena ini seolah-olah tidak menunjukkan adanya equality before the law ya. Persamaan di depan hukum. Nah apakah misalnya kalau bukan Pak Firly gitu boleh pihak lain ketika dilaporkan ke Polda atau di Polresap kemudian bisa pindah-pindah ke baris krim gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya tidak perlu diulang gitu lah. Kemudian yang kedua mungkin saya sih menduga ini juga hal sebentuk sinyal dari Pak Firly gitu ya. Bahwa ya saya kan mantan home gen gitu ya. Jadi mungkin menunjukkan juga bahwa dia masih punya relasi. Tapi sekali lagi menurut saya harus ada kepastian. Ketepatnya gitu ya. Dari Polda kalau memang buktinya sudah ada. Jangan lagi menunda-nunda. Apalagi kita akan segera menghadapi momentum pemilu. Terus saya khawatir nanti ada dikait-kaitkan dengan motif politik gitu. Pak Gus kalau apa sebenarnya sekarang dampak yang mungkin muncul jika polisi kepolisian tidak segera menyelesaikan kasus ini? Saya pikir ini jadi justru jadi dari sisi negatifnya ya. Dianggap ada upaya-upaya untuk melindungi Pak Firly gitu. Jadi ini akan pada titik tertentu mungkin Nasden gitu ya yang saat ini merasa sangat dirugikan misalnya. Karena Pak ESL sudah diperapkan bersangka. Justru akan kemudian terus melakukan upaya-upaya penyerangan kepada institusi penegang hukum dalam hal ini KPK. Jadi ini tidak baik. Jadi kita sama-sama mari menjaga maruah institusi penegang hukum baik itu di kepolisian ataupun di KPK. Ya kalau buktinya cukup, kenapa tidak segera ditetapkan sebagai tersangka gitu. Dan menurut Anda seorang Firly Bahuri sebagai penegak hukum juga perlu paling depan menyontohkan ya. Bagaimana menghadapi ketika dihadapkan dengan proses hukum yang berada di depannya begitu? Iya, Pak Firly kan mantan polisi ya cukup panjang dan pangkatnya juga bintang tiga tuh Komjen gitu, Purnawirawan. Walaupun Purnawirawan dan sekarang menjadi pimpinan KPK. Sebelumnya pernah jadi deputi di KPK. Jadi ya berikan contoh yang terbaik buat bangsa ini gitu ya. Kalau sudah memang dia merasa sudah bersalah ya tunjukkan saja bahwa ya saya bersalah gitu ya. Nah nanti kan bisa masih ada proses selanjutnya di pengadilan gitu. Jadi bisa membelah diri dengan pengacaranya gitu. Oke, baik Pak Agus terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Sekalipun saya mengutip tadi pernyataan Anda, sekalipun memang saat ini penyelidikannya, prosesnya Anda lihat masih on the track tapi tetap harus dikawal. Dan diharapkan tidak ada lagi manuver-manuver yang tidak perlu gitu ya? Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Sunaryanto, Koordinator ICW malam hari ini sudah bergabung. Terima kasih Mbak Putri.